Terkait ancaman pekerja terhadap RU Omnibus Law, jadi dari temuan kami awal, ada 5 kategori yang menjadi sasaran jatuh jadi pokok pembahasan dari Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, upaminimum, outsourcing, tenaga kerja asing, pesanmen, dan definisi kerja. Jadi hal-hal yang hari ini yang kita diskusikan itu sudah masuk dalam kategori ini, misalnya upaminimum. Gak tau nih bagaimana nanti definisi upaminimum itu menurut Unibus Law, apakah upaminimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau ditetapkan oleh PMJ setempat, karena kan sesuai dengan Undang-Undang yang saat ini, upaminimum itu ditetapkan oleh pemerintahan setempat. Nanti, gak tau nih bagaimana nanti Undang-Undang itu sendiri, sedangkan outsourcing, outsourcing pun sendiri itu akan Undang-Undang hari ini pun itu, kalau dilihat secara sesama outsourcing kan sebagai vendor di penyedia jasa untuk suatu tenaga kerja untuk disiapkan di perusahaan mana, begitu. Kalau dalam praktiknya pun sendiri outsourcing, akan mengaburkan hak-hak pekerja, kayak misalnya nih, dia di outsource di mana, dia kerja di mana, ketika kita meminta untuk diangkat dia sebagai pegawai tetap, ini akan belok-belok nih. Karena kan kalau di Undang-Undang ketenang kerja itu, demi hukum ketika tiga tahun berturut-turut dia bekerja, kontrak, berubah menjadi pegawai tetap. Bagaimana dengan outsourcing? Outsourcing kan lain yang penyedia, lain tempat bekerja, kayak gitu. Terkait tenaga kerja asing. Ini menjadi dilematis juga, karena kan mulai dari upah minimum, outsourcing, yang belum di cover oleh pemerintah pun, yang sesuai dengan Undang-Undang, eh sesuai dengan upah minimum provinsi, ada lagi tenaga kerja asing. Ini terkait pesanuan dan PHK. Kalau ini kan sebenarnya udah jelas nih, hitung-hitungannya kalau di dalam Undang-Undang ketenang kerjaan, berapa masa kerja, berapa upah. Ketika ini pun dibelajetin, maka perhitungan pesanuan hari ini, ya teman-teman ketika misalnya di PHK, atau diputus kontraknya secara sepihak, itu kan berubah nantinya. Yang terakhir, definisi kerja. Ini yang menjadi krusier, karena kan di dalam Undang-Undang ketenang kerjaan itu, siapa pemberi pekerja, siapa penerima pekerja, sudah jelas. Siapa yang di atas, siapa yang dibawa, pertanggung jawaban hukumnya siapa. Jangan sampai definisi pekerjaan nanti ini menyamaratakan pemberi pekerja dan penerima pekerja, kayak misalnya partner, kayak gitu. Kalau partner, ya sama-sama membutuhkan. Jadi, tuntutan hukumnya akan kabur nih. Beda dengan kalau Undang-Undang ketenang kerjaan yang saat ini, udah jelas siapa pemberi pekerja, siapa penerima pekerja, pertanggung jawaban hukum pemberi pekerja apa, hak-hak pekerja apa, kayak gitu. Jangan sampai definisi pekerja ini khawatirnya ya, menyamaratakan, antara pemberi pekerja dan penerima pekerja, ya nggak jauh deh. Ketika saya berpartner sama teman, saling membutuhkan ketika saya berpartner seperti itu, tuntutan hukum akan tidak ada. Karena sama-sama dianggap membutuhkan, sama-sama tidak ada bawah, tidak ada atasan. Mungkin itu beda saya.